Kolam ikan koi ini menjadi keruh dan berbau bahkan bercampur dengan lumpur akibat dari luapan air proyek pendungan menintik yang berlokasi di desa Bukit Tinggi yang menerjang kolam ikan koi milik Nikadek Sri Dewi Dana Yanti pada Jumat 17 Juni 2022 kemarin. Akibat dari kejadian itu membuat pemilik kolam ikan koi mengalami kerugian sebesar 1,5 miliar lebih. Deria Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera baga kita semua. Nih, teman-teman. Akhirnya, gue berkesempatan nih kenalan dan ngobrol langsung dengan Rinjani Koi Farm dari Nusa Tenggara Barat ya, mas ya? Ya, dari Lombok. Nah, ini gue ada kenalan sesuai konten gue yang kemarin yang part 1 kan gue ngebahas banget soal ada tragedi nih. Besar banget merugikan salah seorang petani atau pengusaha ikan koi asal Lombok. Ternyata gue dapet nih namanya Rinjani Koi Farm. Dan sekarang gue bisa ngobrol langsung dengan salah satu pengurusnya maupun admin akun media sosialnya ya, mas ya? Ya, betul. Apa kabar, mas? Alhamdulillah Omriyan. Sehat. Kenalan dong, mas. Kenalan dong. Kenalan dulu dong. Kenalan namanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Bayu. Saya sebagai tim admin dan sekaligus juga tim marketing dari Rinjani Koi Farm yang ada di Lombok, BNTB Pro. Kurang lebih mungkin perkenalannya kurang lebih seperti dulu Omriyan ya. Baik. Sambil jalan lagi nanti ya. Oke. Mas Bayu, saya sebelumnya terima kasih banget loh. Udah ngasih kesempatan. Mohon luangin waktunya. Padahal lagi gak ada pertemuan keluarga nih. Malam minggu lagi mohon maaf. Gak apa-apa, Satya Om. Satya Om. Jadi, saya ini bukan buat demi konten, mas. Jadi, konten jalan terus, tapi mencari fakta dan berbagi ilmu dan pengalaman itu wajib banget buat penghubungan Koi. Tujuh, tujuh, tujuh. Nah, saya yang pertama, mas, turut prihatin dari saya pribadi. Saya tahu tadi pagi beritanya cukup telat, tapi saya kaget juga ya. Oh, saya bikin konten-konten saya itu untuk membahas dan juga jujur berpihak pada Rinjani Koi Farm. Terima kasih Omriyan. Terima kasih banyak. Banyak nih, mas, yang bertanya-tanya. Kalau berita doang kan sepenggal-sepenggal suka gak jelas ya, mas. Ya, betul, 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 betul. Boleh cerita sejikin gak sih, mas Bayu? Sebenarnya itu gagal panen dan rusaknya akhirnya budi daya koinnya Rinjani Koi Farm gara-gara apa sih, penyebabnya gimana, dan kerugiannya berapa banyak sebenarnya, mas? Nah, mungkin boleh saya pluspek sedikit ya, om. Terkait dengan kejadian waktu itu hari Jumat, tanggalnya, tanggal 16 ya, kalau gak salah ya, sebentar, saya cek tanggal biar gak salah. Tanggal 17 Juni, om. Ya, tanggal 17 Juni itu tepatnya sekitar jam 16.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi, waktu itu rutinitas saya sore ke Rinjani, kebetulan saya juga di sana juga ada satu petak juga, saya berusaha untuk pembesaran ikan juga di sana. Nah, kebetulan juga hari Sabtu itu rencana kita mau panen ikan. Jadi, kita prepare untuk besok pagi, hari Sabtu untuk mengangkat ikan. Itu jam sekitar jam 16.30, kejadian air masuk, dan itu kurang lebih dari air baru pertama kali masuk, sampai dengan ketinggian air maksimal itu kurang lebih sekitar 15 menit, dan 15 kemenit kemudian proses air surut. Jadi, hampir dikatakan 100% kolam yang ada di Rinjani, baik itu pendederan, terus ikan yang siap panen, termasuk juga kolam indukan, dua kolam indukan, jantan dan betina, itu juga terendam oleh air bah tersebut. Jadi, yang terdampak itu hampir 100% of terdampak semua seperti itu. Jadi, ikan itu ada yang mati langsung, eh, dalam arti mungkin sakit ya mas, karena parameter air menjadi buruk, ada yang hilang katanya mas, jadi ke bawah arus itu ya mas? Ya, kita belum bisa pastikan beberapa, karena kolam itu hampir ada 21 kolam. 21 kolam itu yang kita, sementara orientasi saat ini adalah menyelamatkan indukan dulu. Karena bagaimanapun juga itu adalah modal paling besar untuk seorang breeder ya. Walaupun saya di sini, saya mewakili breedernya dari Rinjani. Jadi, instruksinya jelas bahwa kita harus selamatkan dulu, bertina sama jantan, karena itu jadi sebagai modal kami untuk kerja. Terus yang berikutnya, untuk kolam, baru yang kemarin kita angkat, walaupun itu akhirnya mundur juga satu hari, jadi hari minggu yang jadwalnya awal kita mau panen, kita juga pastikan angkat. ada sekitaran 40 persen yang lost. Belum lagi yang lain, belum lagi yang lain karena yang masih pendederan, umur satu bulan itu ada sekitar 5 sampai 10 kolam. Itu yang istilahnya kita masih belum otak atik kolamnya, karena kita masih fokus ke yang tadi, indukan kita yang sementara jadi fokus kita untuk recovery. Satu-satu dulu jadi diurusin ya, Mas? Iya, satu-satu dulu. Kalau ibu teman-teman juga ini gue ngajarin, gue nyambung sedikit maksud Mas Bayu, jadi kalau indukan itu sampai hilang juga, ya itu otomatis kolam itu bakal research gak cuman 2-3 bulan, mereka harus nyari indukan, baru bisa bertahun-tahun ya, Mas, ya? Iya, untuk indukan yang kita bisa siap tijang, untuk betina itu kurang lebih sekitar dari umur 2,5 sampai 3 tahun itu baru awal, dan itu pun belum mencapai titik maksimal bodi ikan ya, karena yang kita punya di size 75 ke atas. Baik, baik. Mas, saya akan membaca nih, nonton beritanya juga, kerugian itu kurang lebih hampir 1,5 M. Betul. Nah, intinya Mas, kerugian itu meliputi apa aja sih, Mas? Pastinya ikan dong, pasti. Pasti, ya betul. Yang rusak dari kolam kita atau tempat bodi daya kita, Mas? Kalau dari total sekitar 1,5 M itu yang rusak, pertama pasti fasilitas, Oh. Fasilitas itu mesin-mesin, itu terendam, terus udah gitu juga media-media filter juga kita harus ganti juga sebagian, terus udah gitu sebagian besar di hampir 80% memang di ikan. Termasuk tadi yang saya bilang, budaya yang masih kecil-kecil itu kan pasti langsung gampang sekali ke bawahannya, kan, Oh. Kurang lebih di situ, kurang lebih di situ yang paling banyak. Wah, Mas Bayu, pokoknya sekali lagi ini saya turut prihatin ya, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi yang pasti, Mas, kami di pihak Mas, dalam arti bukan kami membabi buta, membela, cuman kalau saya ya. Saya pribadi sih, Mas, saya bukan breeder, saya penghobi biasa, tapi saya konten creator, saya pribadi mikirnya gini, apapun yang terjadi, pihak manapun yang harus dipertanggung jawab, memang ini harusnya adalah tanggung jawab mereka, karena membangun sesuatu itu harus aman, dan juga kuat. Apalagi ini masih proyek ya, Mas, belum jadi ya katanya proyek. Ya, betul, betul, masih proyek, betul. Justru lagi proyek itu, kalau menurut saya, ya lo harus aman. Untuk warga sekitar, untuk bisnis warga sekitar, ya. Betul, 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 betul. Jadi memang kejadian ini, sempat saya juga baca di beberapa media, dan ada klarifikasi juga dari salah satu instansi, ya Om, saya nggak mau, tadi kita tidak mau nyebutin instansi, dari salah satu instansi pemerintah, bahwasannya, bendungan ini tidak jebol. Memang, kalau ngomong fisik, bangunan utama itu tidak jebol, tapi yang jembol adalah bangunan pengelak. Dalam artian, disini kan pasti, kalau mau buat bendungan, pasti dialirkan, dipengalihkan dulu airnya, karena bendungan itu yang bermasalah, sampai akhirnya terjadi luapan air bah. Sedangkan flashback lagi sedikit, flashback lagi sedikit, ketika Desember 2021, Mataram juga sempat, kena musibah juga banjir, itu pas waktu itu, di sungai yang sama, kami tidak terdampak, tidak terdampak. Tapi posisinya saat ini, jauh dari perkiraan kami, yang posisinya curah hujan, lagi tinggi-tingginya kan di bulan Desember. Seperti itu. Baik. Mas, intinya, sebagai penutup, untuk ngobrolin tragedi dan musibah ini, kami cuma bisa bilang, sabar, tetap semangat dan kuat, saya yakin sih Mas, yang namanya Tuhan, pasti memberikan rezeki lebih besar setelah ini. Amin. Hikmahnya saja satu ini Mas, saya ini sebenarnya sudah mengikuti, sebagai penghobi koi, di Lombok ini banyak benar nih, hidden hidden gem. banyak banget yang lokal, yang disebut F1 lah, atau lokal, tapi emang, gak kalah sama impor. Saya awalnya tahu, standar lah, taunya di, apa namanya, misalnya Tenggara Barat tuh, ada CKK. Betul. Pas kejadian ini, saya pelajarin dari Jani Koi, farang gila ya, ikannya lokal, tapi, ini sih indukannya emang pasti impor, dan berkualitas, gede-gede ya Mas ya, dan baru. Gede-gede. Boleh cerita sedikit gak sih Mas? Jadi biar sekaligusnya, jadi hikmahnya juga gini, saya juga baru tahu, semoga teman-teman ini, pengobis itu jadi tahu. Mas, Rindjani Koi, sebenarnya, dirinya kapan sih? Lalu kok bisa, ikannya, sebesar-besar itu minimal, kalau rahasianya gak perlu dibongkar, cuman, yang bukan rahasia, mohon dibongkar lah Mas. Gimana sih, bukan promosi itu, cuman, ngenalin Rindjani Koi, ke Indonesia. Iya, jadi, prinsipnya, saya tidak pernah ada rahasia disini, dalam artian, apapun yang jadi itu edukasi, dan semangat saya juga untuk membangin bahwa namanya, Indonesia tidak kalah dengan, negeri Sakura, sebagai kiblat dari, dari ikan koi yang ada di dunia gitu kan. Jadi, Rindjani Koi Farm berdiri kurang lebih sekitar 7 tahun yang lalu, tepatnya, terus, cuman sebelum berdiri resmi, dalam artian di branding tadi, Rindjani Koi Farm tidak langsung, serta merta langsung membranding, karena bagaimanapun juga, harus melihat juga nanti hasil produk, karena ketika kita branding, produk yang keluar juga kurang baik, dalam artian disini juga akan jadi, bumerang juga. Jadi, pertimbangan breeder, melihat konsistensi dulu, sebagai, uji utuh kualitasnya. Kalau mungkin produk, selain makhluk hidup, uji kualitasnya gampangan, kualiti kontrolnya gampang kan dong. Tapi kalau makhluk hidup kan, harus pembuktiannya harus waktu kan gitu. Jadi, akhirnya kalau baru di branding itu, kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu. Tepatnya ketika saya, bergabung dengan Rindjani, bergabung dengan Rindjani, jadi, disitu mulai kita branding, dan, posisinya, tentang indukan yang tidak kami punya, memang sebagian besar, impor, dan untuk lokalnya, dari CKK. Seperti itu. Jadi, cuma kita pakai brandnya, tetap pakai brand lokal, karena kita pengen mendorong juga, petani-petani lokal di Lombok, juga terangkat dengan adanya, Rindjani. Kita tidak mem-brand ikan ini, ikan anak-anak impor, kita tidak mem-brand bahwa ini, impor punya, kualitas impor, segala macam, tapi kita brand tetap dari lokal, masalah body, masalah kualitas, biarkan nanti, konsumen, atau disini penghobi, yang bisa menilai, seperti apa kualitas kami. Seperti itu, om, kurang lebihnya. Mas Bayu, sambil konten ini, berjalan dan direkam, akan saya, ambil pastikan, tayangkan di konten. Boleh ya, saya izin, saya nanti cantumin, Instagramnya, Rindjani Koi Farm, lalu, nomor kontak adminnya, Rindjani Koi Farm, jadi buat teman-teman, mau beli ikan koi, di Indonesia, yang mau beli ikannya, Rindjani Koi Farm, mau jadi langganannya nih, bisa langsung hubungin, boleh ya mas ya? Boleh, 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 dan itu juga, saya juga merasa, terbantu juga, makanya tadi, dibalik hikmah ini semua, pasti ada, ada, dibalik musibah, pasti ada hikmah kan, salah satunya, saya bisa kenal, sama Om Rian juga, disini, saya juga bangga juga nih, soalnya, waktu saya tahu beritanya, saya mikir gini, wah gue bego juga ya, ternyata, ada lagi nih, Farm bagus di Lombok nih, yang saya juga baru tahu, akhirnya, iya, soalnya tadi, kejadian tadi ini, masih diberita, udah saya banyak, yang saya keker tuh, wah aku emas anginya, gila nih, bagus banget, itu padahal, udah sisa ya mas ya, sisa betul, jadi, flashback untuk ke, ciri khas kami, memang, saat ini kan teman-teman, lagi mengemari kan yang, unuk ya, unuk bulky gitu kan, dan, tentu untuk progress growthnya, memang, yang jadi nilai lebih gitu kan, dan memang, saya buktikan sendiri juga, sebelum saya juga, kan gak mau membabi buta juga, walaupun saya admin kan gitu, tetap saya juga, basically, saya seorang penghobi gitu kan, jadi saya juga, ada melakukan tipping juga, seperti itu, dan memang, beda, progresnya gitu, baik mas, seperti itu, apa, apa ya, melayani pengiriman, ke seluruh Indonesia gak mas? kalau untuk melayani pengiriman, ke Indonesia, teman-teman di, mungkin, pemirsa yang ada di channelnya, Om Rian ya om, apa channelnya om, biar lebih afdol, saya sebutkan, nama channelnya, The Rians mas, Oh The Rians, ya pakai S, The Rians gitu, Oh The Rians, nah, bagi teman-teman, sahabat The Rian channel, untuk, teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, tidak perlu khawatir, kami juga bisa melayani pengiriman, ke seluruh Indonesia, kami bekerja sama juga dengan, salah satu ekspedisi yang, terbesar untuk di Ikan Koi, kami bekerja sama dengan, Faizin, Faizin Express yang ada di Blitar, dan kredibilitasnya juga, sudah teman-teman juga, bisa pertanggung jawabkan, seperti itu, kami, intinya, untuk masalah pengiriman, mau rekbed, dan segala macam, kami siap, karena, bagaimanapun juga, bagaimanapun juga, saat ini kan, trending juga ya om ya, banyak sekali penipuan-penipuan, di media online, dan itu juga jadi, apa namanya, harus jadi edukasi kita juga, buat teman-teman penghobi, terutama penghobi-penghobi baru, seperti itu, tapi, salah yang saya motong nih, buat teman-teman penghobi, gue bukan sok-sok, menjilat-jilat, Rinjani Point Farm, tapi kalau gue lihat, dan gue pencari dari iklan, gimana besarnya, tempat budidaya mereka, lalu mereka kena musibah, ini juga nama mereka, cukup dikenal, jadi kalau takut ditipu, jangan salah ya, enggak mungkin, Rinjani Point Farm sudah valid lah, aman mas, Instagramnya juga aktif, oke lah, maksud saya, enggak ada jeda waktu, oh ada, enggak aktif 2 tahun, aktif kalau lumayan, oke sering, asik ini, jedanya pasok musibah ini aja om, oh gitu, ayo mas, saya tantang, dan sekaligus saya semangatin, nanti mas Bayu dengan tim, jadi lebih semangat Instagramnya, dan kalau bisa, buat Youtube ini, seru nih mas, nah untuk Youtube-nya, sebenarnya sudah ada om, untuk Youtube-nya, boleh disebutin mas, channelnya, Koi Lombok Indonesia, Koi Lombok Indonesia, ya, Koi Lombok Indonesia, jadi, itu sorry saya modong, itu Rinjani Koi Soran ya mas, ya, ya, itu saya sendiri yang buat, dan itu juga disitu, bisa, bisa teman-teman lihat, juga ada salah satu konten, yang kebetulan baru selesai, saya buat, karena kan untuk proses, dari proses pemijahan, sampai proses final seleksi itu kan, mungkin cuma 5 menit ya om, tapi ngumpulin bahannya itu, hampir kurang lebih 10 bulan, dari progres, dari mulai nete, sampai seleksi ke satu, seleksi ke dua, seleksi ke tiga, itu hampir satu bulan, saya buat kontennya, jadi, mungkin bisa dilihat disitu, seperti apa pertumbuhannya, dan segala macemnya, untuk kualitas dari Koi Rinjani, seperti itu om, saya doain deh, pokoknya, sosial medianya lancar, amin, ini cepat teratasi, dan yang pasti, saya insya Allah, secepatnya akan langganan nih mas, soal, mau nyari ko haku atas hankin, nanti kita ngobrol, dibalik layar ya, siap, siap om, siap om, dari situ terakhir mas Bayu, mas, gue agak bingung ya, banyak banget ternyata, breeder-breeder, atau pembudidaya ikan koi, yang ikan koinya gila-gila, gede-gede ya, bagus kualitasnya, kayak Jepang, ada di Lombok, atau Nusa Tenggara Barat, kenapa sih mas, apa rahasianya, kok banyak yang disana nih, oh, jadi, kalau, dibilang rahasia, sebenarnya tidak ada rahasia, dan ini juga hampir banyak diulas oleh, teman-teman senior, yang ada di, seluruh Nusantara, bahwasannya yang paling pertama itu adalah, genetik ikan, itu yang mungkin teman-teman, harus pahami, bahwasannya, kalau semuanya kita sudut pandang kita, tadi kita tujuan kita, goalnya kita pengen ikan besar, sudut pandang kita harus cari, dari genetik ikan, pertama, yang kedua, kualitas air, kebetulan di Lombok ini, dan di farm di Rinjani ini, kualitas airnya, dalam artian disini pakai, bukan irigasi, tapi air, mata air yang langsung keluar, dari masing-masing kolam, dari masing-masing maton, di Rinjani Khoifam, gila, siap, jadi, kayak negata Jepang ya mas ya, kurang-kurangnya, kebetulan memang itu, alam yang ngasih, jadi kita tinggal manfaatin kan gitu, terus yang berikutnya lagi, kebetulan juga, pakan kita, pakan kita juga, bukan pakan yang, dalam artian disini, saya boleh nyebut merek pakan, atau enggak nih? boleh mas, memang, bebas, aman mas, boleh, jadi kebetulan yang kita, kita pakai pakan, dari mulai bulkayak, sampai, besar itu, untuk pakan gerutnya, pakai CKK O, wah, ini contekan, pakai CKK, pakai CKK, dan, mungkin untuk warnanya, ada dua, untuk pakan warna, kalau enggak saki, saki ikari, kalau enggak saki ikari, pasti kigui, jadi untuk, colornya, penyeimbangnya disana, dan memang, golden age disini, yang bilang, waktu, pertumbuhan terbaik, itu kan pada fase kecil ya, pada fase, masih tosai ya, dan ini kita di tosai ini, kita punya target, untuk dirinjani, untuk tosai itu, kurang lebih, sekitar 60 cm, sampai, fase peralihan, dari tosai ke nisai, jadi biasanya, kita di saiz, satu bulan itu, sudah mencapai, ikan mencapai, kurang lebih 10 cm, sadis ya, ya, jadi di satu bulan pertama, kita lakukan seleksi pertama, itu kurang lebih di 10 cm, terus di tiga bulan, di dua bulan berikutnya, itu target kita, di saiz 20, 25, itu biasanya, kita lakukan seleksi kedua, terus seleksi ketiga, kita biasa lakukan, di saiz 35, 40, terus udah gitu, seleksi keempat, itu di saiz, 50 ke 55, atau sudah menjelang, ke, ke nisai ya omnya, di situ, dan biasanya, di seleksi terakhir, adalah pemisahan, jantan dan betina, gila ya, sorry gue mau ngomong mas, kering jadi, target tosainya aja, alias setahun, udah 60 cm minu, targetnya 60 cm, targetnya 60 cm, itu menjaga kualitasnya mas ya, 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 jadi, acuan breeder di sini, mungkin, sedikit saya juga sampaikan, dan ini juga bukan, suatu rahasia gitu omnya, bukan suatu rahasia, bahwasannya, yang jadi acuannya, hampir seperti, dengan halnya, penjurian di, Jepang kunyak gitu, standarnya, dalam artian, ketika kita milih ikan, dari kecil, seleksi pertama, itulah acuannya, bodi dulu om, bodi dulu, dalam artian nanti, rangkanya seperti apa, yang kedua, skin quality, yang ketiga, baru pattern, jadi, kenapa ketika kita ngomong, ketiga baru pattern, karena, pattern pas satu kecil, mungkin baik, tapi ketika di growth, di growth, belum tentu, setelah size 60, 70, bodi ikan, mungkin tidak, sesidak proporsional, tidak bentuk di torpedo, tidak bodi ship, jadi, bodi bagus, kalau pola kurang, mungkin masih kita bisa nikmatin, tapi ketika, pola bagus, bodinya gak bagus, apalagi size 60, udah berantakan, bagi saya pribadi, nih oh, mohon maaf, bagi saya pribadi, agak kurang, bisa menikmati, di posisi itu, seperti itu, agree mas, saya pribadi, saya ini, penghobikan koi, rumah ham, saya gak ikutan koi show ya mas, koi show saya datang, hanya penikmat aja, ada ikan yang bagus, harga miring, saya beli, yang kedua, jadi saya sebenarnya, kalau saya pribadi mas, saya memang lebih ke, saya lebih nge-uber ke walkie aja mas, kalau saya, betul, kalau saya nomor dua lah, ya, betul, 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 Mas Bayu, terima kasih banget, udah luangin makannya, salam alam alam buat keluarga, katanya juga pada baru datang dari Bali, salam juga buat, salah satu, owner Rinjani, koi farm ya, Mbak Kadek, Mbak Dana, saya panggilnya ini, Mbak Kadek Dewi, Dana Yanti ya, ya, Dana Yanti, terus, suaminya, kebetulan breedernya langsung, itu, Kowili, oh iya, siap, Kowili, itu sebagai breeder, dan sebagai guru saya juga, disitu, ya, tadi saya sudah sampaikan, dan terima kasih juga, dari, beliau juga sampaikan, ke Om Rian, ya, cuman, mohon maaf, untuk saat ini, kondisinya, Kowili masih, belum, belum bisa, belum bisa, muncul di channelnya, Om Rian, gak apa-apa, masih, masih shock, dan, dari kemarin juga, beberapa berita juga, beliau tidak mau, diwawancarain, karena memang, kondisinya, secara resikis, masih, memang, masih sedikit terpukul, seperti itu, tapi, terima kasih juga, Om Rian, dan, kawan-kawan di sudut Indonesia, juga, memberikan support, buat kami, dan ini, sebagai suatu, kohormatan buat kami, dari, Rijani, di Lombok, bahwasannya, musibah ini, adalah bentuk, ujian, dan tantangan kami, untuk kedepannya, jauh lebih baik, dan, jauh untuk lebih, apa namanya, lebih tangguh lagi, untuk menghadapi, karena, bagaimanapun juga, alam kita tidak bisa, tidak bisa kita, istilahnya lawan, tapi, kita bisa sedikit, memodifikasi, untuk, menghindari dampak yang, terburuk ya, Om Rian, untuk, Rijani terutama, seperti itu, dan, so far, jadi, sampai hari ini, pihak-pihak itu, tidak bertanggung jawab ya, dilepas aja ya, mereka ya, ya, sampai saat ini, dari pihak terkait, belum, berhubungan langsung, dengan kami, ada salah satu, dari dinas, memang yang datang ke kami, cuman, tetap, klarifikasinya, bahwa ini adalah, bagian dari rencana alam, dan, bahkan tidak mengakui, kalau, bendungan pengali itu, jebol, sedangkan faktanya, sudah, viral juga, di media sosial, faktanya, memang jebol, kalau, semuanya ngomong, tidak jebol, secara logika, alat berat, yang ada di sana, harusnya sudah, dievakuasi, kalau memang, kondisinya itu, tidak jebol, atau memang, di jebol, atau disodet, tapi, faktanya, ada tiga alat berat, yang terendam di situ, berarti kan, itu sudah di luar, kendali mereka, atau di luar, di luar perhitungan mereka, harusnya, harusnya, kita bukan, bukan istilahnya kita, mencari kambing hitam, atau tidak, tapi, ya kalau memang jebol, bilang aja jebol, apalagi itu, dari instansi, terkait, seperti itu, jadi, kami juga, merasa juga, kurang lebih, ada statement, yang bahwasannya, tidak, terdampak, tidak ada dampak, dari, akibat jebolnya itu, dan itu, statement itu, sangat cepat, saya lihat, baca berita, hari Jumat, tanggal 17 itu, malam itu, sudah ada statement, sedangkan, secara logika, seorang pejabat, dalam artian di sini, dari satu instansi, harusnya data itu kan, terkumpul, dari bawah dulu, baru ke atas, lebih baik, jangan berstatement seperti itu, lebih baik, kita pelajarin dulu, pelan-pelan, baru kasih statement, ya, biar tidak, terlalu, menyakiti, gitu kan, dan mungkin, salah satu juga, saya kasih juga, sedikit, apa namanya, klarifikasi di sini, mungkin, bagi teman-teman semua, terkait dengan, ilay value yang, cukup tinggi, gitu ya omnya, cukup tinggi itu, di luar yang, ikan yang memang hilang, ya omnya, sampai saat ini, juga kondisi dari, hidupan yang, kami punya juga, lagi sedikit bermasalah, dengan adanya, kejadian kemarin, karena, mau gak mau, crash bakteri itu kan, pasti akan terjadi, jadi, pengobatan, dan lain-lain itu juga, bukan gak butuh biaya, ya mas ya, ya, ini masih masa-masa kritis, masih berdekan ya mas, betul, betul, apalagi, inkubasi dari, bakteri saat ini, mungkin teman-teman juga, udah tau, kurang lebih, sekitaran, 7 hari, sampai 15 hari, itu pasal inkubasi dari, dari penyakit yang ada di ikan koi, jadi, pekerjaan kami belum selesai, kami juga masih fokus di situ, dan kebetulan juga, ikan-ikan yang kami miliki, juga memang, kita tidak beli dalam, sudah siap, pijah gitu, tapi kita proses, sekian tahun, yang tadi saya bilang, 7 tahun itu, itu proses, kita, sambil belajar, sambil istilahnya, sambil melihara ikan koi, yang untuk calon indukan, dan segala macam, itu mungkin, kalau diuangkan, dan tenaga, serta waktu, itu kan tidak bisa kita, nominalkan seperti, sekedar nominal tadi gitu, benar-benar mas, seperti itu, kalau di Amerika mah, di persidangan, ini udah ada, in material itu bisa, ratusan miliar mas, iya lagi, saya ngerti banget, kita penghobi koi ya mas, ada nilai uang, ada nilai kasih sayang, jadi ikan-ikan, nah, setuju, sebagian besar emang, ini udah kesayangan gue nih, yang ini udah dijual, yang ini buat gue, kehilangan ini, saya ngerasa banget lah mas, makanya saya prihatin banget, betul, betul, dan memang kejadian waktu itu, saya juga kebetulan agak ada di sana, sama bledernya, dan, saya melihat sendiri, seperti apa reaksi, dan, gestur tubuh itu kan, tidak kita bisa, pungkir ya, jadi, sangat terpukul, dan memang, sampai saat ini pun, beliau masih belum berani, lihat ikan yang ada di kolam, yang sedang ditreatment, jadi, seperti itulah trauma, dan seperti itulah kasih sayang, seperti tadi Om Rian bilang, ya, ya seperti itulah mungkin, resiko ya om ya, itulah memang resiko, menjadi pembudaya ikan koi ya mas ya, betul, memang tidak semuanya, sering terjadi begini, cuman, ini cukup cobaannya, yang cukup besar, bagi Rinjani Koi Farm, tapi saya yakin mas, sabar, lalu semangat lagi, saya yakin sih, ini juga hikmahnya, Rinjani Koi Farm, akan menjadi lebih besar ya mas, amin, 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 salam hormat mas, buat Mbak, saya mengenai Mbak Kadek ya, Mbak Kadek, ya, Mbak Kadek, dengan Koh Willy ya, ya Koh Willy betul, dengan Mas Bayu juga, dan keluarga, dan tim Rinjani Koi Farm, tetap semangat, yang paling penting, tetap sehat-sehat mas, karena, amin, amin, masih pandemi ya mas, tetap sehat-sehat, saya doain, lalu semoga, obrolan kita ini, bisa menjadi informasi yang clear, untuk semua penghobi, koin Indonesia, dan juga bisa ngebantu, mempromosikan, Rinjani Koi Farm, jadi saya juga, insya Allah jadi langgaran ini, siap, dan mungkin ditunggu, kita juga, bukan nanti zoom meeting lagi, tapi kita bisa tertemu, langsung untuk kita, buat konten ya om, amin, doakan saya mas, saya belum pernah ke nota, ah nota lagi, ke Lombok, apa ke Lombok, belum pernah saya, nanti pas MotoGP om, pas MotoGP om, amin, kan tahun yang depan ada, siap, ditunggu pohonnya om Rian, baik, Mas Bayu, terima kasih banget, siap om Rian, waktunya, salam semuanya, sehat-sehat, pasti sukses, dan salam hormat, buat Rinjani Koi Farm, ayo teman-teman Indonesia, kita follow Instagram mereka, lalu, jangan lupa kita harus mulai beli nih, ikan-ikan menjadi koi farm, karena ikan memang seriusan, bagus-bagus, sampai jumpa Mas Bayu, siap om Rian, thank you banyak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga, terima kasih.